Pembagian beras bansos di Lewidamar, Lebak, Banten menyebabkan kerumunan. Pembagian bansos semrawut karena pengecekan data dilakukan secara manual. Semrawut, inilah kondisi pembagian beras bantuan sosial di desa Sangkan Manik, kecamatan Lewidamar, Lebak, Banten pagi tadi. Warga yang umumnya emak-emak tak mau antri secara tertib, sehingga timbul kerumunan. Ironisnya, warga pun tak patuh mengenakan masker. Sejak pagi, para emak-emak ini mengantri untuk mendapatkan bantuan 10 kg beras. Mereka telah menyerahkan kartu identitas dan kartu keluarga sebagai syarat. Sayangnya, pendataan yang dilakukan secara manual membuat antrian tak tertib dan timbul kerumunan. Di tengah pandemi, bantuan sosial tentu sangat diharapkan warga. Namun, alangkah lebih baik bila penyaluran dilakukan dengan tertib, sehingga tidak justru menimbulkan kerumunan dan potensi penyebaran COVID-19. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ironis, melaporkan. Pemirsa warga Yogyakarta dari berbagai komunitas dan pedagang kaki lima Malioboro menyampaikan maklumat rakyat. Mereka berharap lokasi wisata bisa dibuka secara bertahap. Aksi maklumat rakyat digelar warga Yogyakarta yang tergabung dalam gerakan Nasional Bangkit Indonesia Ku di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Kamis kemarin. Aksi ini bukanlah aksi protes, melainkan bentuk sikap pantang menyerah melawan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Mereka memasang 200 bendera merah putih di sepanjang kawasan Malioboro untuk membakar semangat warga Yogyakarta. Dalam aksinya, warga meminta pemerintah daerah untuk membuka lokasi wisata Malioboro secara bertahap. Para pelaku wisata, termasuk PKL di kawasan tersebut, mengaku kesulitan mencari nafkah selama pemberlakuan PPKM darurat ataupun PPKM level 4. Khusus untuk kawasan Malioboro, Ahmad Yani, dan Pasar Pringharjo, dengan mayoritas para pelaku ekonomi telah jalani program vaksinasi. Kami minta otoritas terkait untuk secara bertahap membuka akses bagi pengunjung dan memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha, baik pemerintah toko, pedagang KG5, kuliner WCM, dapat diperolehan mulai perjalanan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Ya, kawasan wisata di Yogyakarta terpaksa tutup sementara waktu untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Dengan gencarnya vaksinasi bagi pelaku wisata dan pedagang Malioboro, diharapkan bisa menjadi solusi terbaik dari segi kesehatan dan ekonomi. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, INews melaporkan. Ratusan bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan Malioboro, Yogyakarta. Kita bergabung dengan Anissa Rizkiha untuk melihat kondisi di sana. Selamat siang, Anissa. Setelah dideklarasikan maklumat rakyat ini, adakah perbedaan situasi di sana? Ya, Wilson dan juga Pemirsa saat ini memang perbedaan situasi di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya berimbas pada roda perekonomian seluruh masyarakat, tak terkecuali para pedagang di sini. Dapat saya gambarkan kepada Anda di belakang saya ini, nampak banyak toko-toko yang masih tutup, namun para pedagang ada sebagian yang sudah membuka lapak mereka. Dan memang sejak tanggal 26 Juli 2021 lalu, memang pemerintah memperbolehkan para pedagang di sini membuka lapak mereka, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, jika saya bisa lihatkan kepada Anda, sangat jarang sekali pembeli datang ke kawasan pedestrian Malioboro. Ini tentunya berdampak pada omset para pedagang di sini, walaupun mereka sudah membuka lapak, tapi tidak ada pembelinya. Dan tadi pun saya sempat melihat, menyaksikan ada pembeli yang memborong para pedagang di sini, pedagang pun sempat meneteskan air mata mereka, karena memang pendapatan mereka ini sangat minim sekali, bahkan maksimal mereka bisa mendapatkan sekitar 20-25 persen saja, mereka sudah bersyukur sekali. Nah, untuk mengetahui, di belakang saya ini ada sejumlah ratusan begitu, bendera merah putih yang dikibarkan di sepanjang Malioboro ini, di samping saya bersama Bapak Selamat Santoso, selaku perwakilan dari Paguyupan Pedagang Malioboro, bisa dijelaskan sebenarnya apa tujuannya? Ya, perlu saya sampaikan kepada masyarakat Yogyakarta, dan secara khusus kepada komunitas yang ada di kawasan Malioboro, kami melakukan pemasangan bendera merah putih di sepanjang jalan Malioboro, untuk memberikan semangat baru kepada teman-teman, dan memberikan satu motivasi, jangan patah semangat, jangan kita pantang menyerah, dan kita harus bangkit dengan kondisi yang seperti sekarang ini, dilantau oleh pandemi COVID-19 yang sudah sekian lama, belum bisa terakhir. Sebenarnya apa sih Pak harapan dari pedagang Malioboro saat ini, yang kita tahu bahwa Malioboro hanya bisa buka hanya sampai jam 8 malam saja, tidak 24 jam seperti sebelum pandemi? Harapan kami kepada pemerintah untuk membuka akses-akses pariwisata, terlebih juga akses masuk ke kota Yogyakarta, sehingga wisatawan bisa masuk, dan kami selaku PKL yang ada di kawasan Malioboro, bisa berjualan, dan nanti teman-teman bisa mengharapkan dari kunjungan-kunjungan wisatawan yang ada di kawasan Malioboro, sehingga pergerakan ekonomi bisa normal kembali. Terima kasih Pak Selamat, semoga dengan harapan itu tadi, pemerintah juga memberikan solusi yang terbaik untuk para pedagang di sini. Demikianlah, Wilson kembali kepada Anda di studio. Terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda dari Malioboro, Yogyakarta, selamat bertugas kembali. Pemirsa pemerintah kota Bogor menguji coba bus listrik ramah lingkungan secara gratis selama sebulan ke depan. Selengkapnya kami hadirkan usai cedapri. Terima kasih telah menonton!